Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ustazah Juliana Dan saya Ustazah Sania Kami akan menemani adik-adik semua selama beberapa menit ke depan Dengan pengetahuan-pengetahuan yang menarik mengenai ayat suci Al-Quran Jangan kemana-mana ya Tetap di IGTV Sekolah Islam Al-Fahad A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Waqal Al-Malik Uttuni Bihi Astaqlis Hul Nafsi Al-Malik Ustazah 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 Hai adik-adik semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya Semoga terdapat melindungi Allah Adik-adik semuanya sekarang kita berada di hari ke-13 Itu artinya pasti adik-adik tahu dong bahwa Kadarus kita hari ini juga berada di Jus 13 Bagi adik-adik yang belum selesai Jus 12 Cepat lebih selesaiin ya Dan cepat masuk ke Jus 13 Oke di Jus 13 ini terdiri dari 154 ayat Dan terbagi di dalam 4 surah Yaitu surah Yusuf, surah Ar-Ra'at, surah Ibrahim, dan surah Al-Hijr Surah Yusuf setahil dari ayat 53 sampai ayat 111 Surah Ar-Ra'at dari ayat 1 sampai ayat 42 Surah Ibrahim dari ayat 1 sampai 52 Dan surah Al-Hijr satu ayat Dari keempat surah tersebut Ustazah akan memilih surah Yusuf Surah Yusuf merupakan surah ke-12 di dalam Al-Quran Dan merupakan surah ke-30 berdasarkan urutan pewahyuan Surah Yusuf terdiri dari 111 ayat Dan termasuk surah Makiya Dinamakan surah Yusuf karena di dalam surah ini Dijelaskan secara ringgi, secara keseluruhan Dan secara utuh mengenai kisah Nabi Yusuf Beserta kisah Nabi Yusuf Beserta perjalanannya Dan kisah tentang nasib ayah dan saudara-saudaranya Kemudian Taukah adik-adik di dalam surah ini Kata Yusuf diulang sebanyak 25 kali Dan kemudian perlu adik-adik ketahui Surah Yusuf ini memiliki nama lain Yaitu Ahsan Al-Qasos Yaitu sebaik-baik kisah Oke itulah tadi tentang surah Yusuf Besok kita akan kembali lagi dengan Yusuf yang berbeda Dan surah yang berbeda Hai adik-adik semua Terima kasih telah menyaksikan kami Semoga dapat memberikan manfaat Dan menjadikan kita lebih cinta terhadap Al-Quran Goodbye and good luck Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh